Metong gimana Mams, kalian udah liat IG story Mamski ya Ya, IG story Mamski udah liat kan Disitu kalo mau liat postingan jangan liat di tempat dia Kalo di tempat dia disunat WA gue dari yang panjang disunat segini nih sama si Metong Cepong Cepongnya Pocong Metong, Cepongnya Pocong Ya, jadi dimana dia dipotong-potong Nah, kalo liat di IG story Mamski silahkan monggo mampir ke Instagram story Mamski Oke, morning semuanya Hah? Ma'am Kak Kim hadir tuh mana Kak Kim? Seriusan? Coba kita liat Hai Kim Beb tunggu HP ku low Oke darling Gue go live ah Gue live bareng sama Kim Mungkin kalian bertanya-tanya, kok gak ada reaksinya, gak dibalas juga Kim itu beda orang yang gak kayak Mamski Dia tuh orangnya gak terlalu jebret-jebret-jebret gitu loh Dalam suatu permasalahan Misalnya dia lagi ada kesibukan yang lain Dia suka distract, suka lupa Nah, kalo Mamski biarpun sibuk apa tuh memang gak lupa Apalagi yang orangnya udah motong-motong Wa gue, anjir Kesannya jadi gue yang ngajak live Ya Allah Sejak kapan Mamski ngajak-ngajak Seorang saksi Yang masih tanda tanya untuk You live, you live Ya Allah Tuhan Hai Egy Hai, iyalah semua orang pasti punya masa lalu Ya Kalo soal lapor-melapor Biarin keluarga Bapak Faisal yang melaporkan ya Mamski kan udah cukup melaporkan satu orang nih Sudah Itu aja beban di pundak gue Udah bertonton rasanya ya kan Belum lagi akhirnya bisa Dari temen aku Yang cepat gercep banget Langsung ngasih tau semuanya Nih Ema kayak gini Terus langsung telepon aku Ada voice note-nya juga Nih Ema si metong tuh ngomongnya kayak gini Kaget aku kan Dari situ aku bisa langsung kasih tau ke seluruh keluarga Jadi Mamski rasa tugas Mamski sudah 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 lebih-lebih Dari cukup lah ya Mamski harus ngurusin juga sendiri Apa namanya kerjaan Mamski Kesehatan Mamski Ini Mamski baru vaksin nih Agak-agak sumeng Tapi insya Allah sih aman Ada suami juga yang lagi bisnisnya lagi padet banget Belum lagi Temen-temen semua yang harus Ibarat kata pengen-pengen banget tau Gimana kabriya? Gimana ini? Gimana? Buktinya Kak Kim aja Aja yang mau gabung ke Mamski Iya Sayang coba kamu lihat Di whatsappnya Mamski Disitu lengkap WA-nya Dia yang minta gabung Minta ketemu Terus Dia ngasih temanya Minta tema? Gila gak lu? Jadi dia minta tematik Pengen nongol Pengen muncul Udah gitu Di live itu kan dia Ceritanya dia Udah ngebocorin tentang si Pocong kan Terus dia tulis tuh disitu Yuk ini temanya ini ya Wow Udah minta Jatah nge-live Terus minta Apa Ini kan tema Tapi gak apa-apa lah Pada saat itu Mamski pikir Orang ini siapa sih Tapi isok lah ya Dia satu perahu sama gue Oh isok Ayulah kita Aku sempet-sempetin live Sama orang ini Mungkin dia mau Gimana Mau speak up atau apa Ternyata memang benar Selalu nge-DM duluan Dia duluan yang ngirimin Segala macem Follow up-follow up Berita Dimana Aku diterima dari kalian juga kan Netizen kan Terus juga udah dari Penelitiannya aku sendiri Tapi dia Rajin Selalu Selalu Ngirim 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 Ini Gak Gak bener ya Dia doang yang bener Si Metong doang yang bener Si Mbak Firda Artis senior Dianggapnya gak bener Padahal gue demi Allah Rasulullah Seribu persen Percaya Mbak Firda Orang sama Omongannya Sama yang gue tau Keluarga Terlalu banyak drama Terus dia bilang Katanya ada podcast Yang Yang dilebih-lebihin tuh Mams Gimana tuh Podcast yang dilebih-lebihin Apaan Mams ada Kim Mana ada Kim Gue rasa dia Kupingnya udah kuping halu deh Beneran serius Gue rasa kuping dia halu Dan memang Karena cara ngomong dia Pelan Jadi orang tuh Sama dia suka Biskomunikasi Ini si Metong ini Kalau ngomong kan Belibet ya Kesana Kesini Kesono Kesini Pelan banget Sampe Ih Gegetan gitu loh Tuh Iya Biarin aja dia Makanya Udah ketahuan Tetap aja udah ketahuan Dan Mamski lebih percaya Temen aku Artis senior Dia punya track recordnya Gak pernah bohong Ya Orangnya juga Gak tau Gak kenal sama si Metong dan Gompok sana Dan juga Sama Mamski tuh Temen baik Tapi kita udah lama banget Gak ketemu juga Jadi gak mungkin lah Temen aku bohong Ya Mana Tuh kata Kim Mana Egit Kim mana Tapi dari awal Emang udah mencurigakan Maaf karena dia gampang banget kan Jelekin ex sahabatnya Berarti emang orangnya gak amanah Nah Udah tau tuh 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 dulu Mana sih Accept Go live with Kim Oke Aduh Ya Allah Selamat datang Madam Kim Kesayangan Halo Hai Putri Nurul Hai Hai Kim Halo Mamski Gimana kabarmu Kita tadi barusan ngobrol Kamu kok item ya Aku di kamar Oh oke Ini udah jelas Udah jelas Iya nih Kim Pada 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 Nanya-nanyain Emangnya kita Aku nih Langsung seribu loh Yang nonton Ada aku masuk Ya dong Langsung joss Ember Bersa rame-rame ini ada apa Coba Coba jelas Ken padaku Enggak Diajik Jadi Dibilangnya kan gue Yang minta-minta Nge-live Sama dia Coba dipotong WA gue Dari yang pertemuan Kita tiga Tiga orang Tiga manusia Kemarin Itu loh Kim Gitu Udah gitu kan Dirimu sibuk Banget Nah Jadi Para netizen Itu bingung Kok ini Kim kok Silent in the morning Ini ya Teman-teman Ini aku Kasih Sedikit Kata-kata Jadi Kata demi Saya sudah mengikuti Sedikit atau banyak Berita yang beredar Saat ini Kenapa saya Hanya berdiam saja Bahkan Mami Meski komentar pun Saya tidak jawab Hanya diam Karena menurut saya Apa yang diceritakan Itu tidak benar Kalau saya Kasih komentar Berarti saya Membenarkan Yang tidak benar itu Dan saya Tidak perlu Klarifikasi Atas apapun Ingat Saya dengan Mamski Tidak melakukan Kesalahan apapun Maka dari itu Saya rasa Saya Pribadi Mungkin Mamski juga Kita merasa Tidak perlu Melakukan Klarifikasi Berlebih Ingat Tuh 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 Hanya dilakukan Oleh orang Yang salah Tuh 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 Karena mereka Tahu mereka Salah Akhirnya mereka Cari cara Untuk Membenarkan Kesalahan Mereka Seolah-olah Mereka Benar Dan lawannya Yang salah Mereka Klarifikasi Tanah sini Tanah sini Kalau kita Sudah merasa Benar Buat apa Klarifikasi Benar Pada saat Anda Semua Merasa Benar Satu Tambah Satu Dua Tapi teman Kalian bilang Satu Tambah Satu Itu Empat Kalian Ditanya Yang Benar Iya Satu Satu Dua Kalau Kalian tetap Ngotot 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 Iyi Satu Satu Dua Kok enggak Satu Satu Sama Idiotnya Sama Bodoh Nah Paham ya Netizen Paham ya Jadi jangan tanya lagi Kenapa Saya diam saja Bahkan Seolah-olah Saya nyuekin Mamski Seolah-olah Saya Tidak Membeli Mamski Bukan itu Ya Saya punya alasan Sendiri Kenapa Begitu Karena saya Tahu Mamski Benar Karena saya Tahu Mamski Tidak Salah Buat Saya Tidak Tidak Perlu Ada yang Dibenarkan Lagi Kecuali Mamski Salah Gue akan Ngomong Oh Emma Salah Mamski Salah Di poin Ini Dia salah Gue pasti Akan Seperti Itu Ya Dua Gatuh Anjing Nah Gimana Ya kan Udah jelas Ya Paham ya Paham ya Guys Soalnya Dari Netizen Juga Udah Sampai Gue Warning Di Instagram Mamski Semalem Yang Masih Ngedm Dan Nge Forward Apapun Dari Si Orang Metong Itu Gue Block Langsung Soalnya Kan Dia Motong WA Gue Kim Yang Bikin Gue Agak Meradang Adalah Saat WA Gue Ditampilkan Dengan Dipotong Bikin